Yang pemirsa menyusul ditetapkannya Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka Senin siang penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wahyu di Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR dari PDIP. Sebanyak 4 mobil penyidik KPK masuk ke MES Bank Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat yang dijadikan kantor sementara Komisioner KPU. Penyidik langsung menggeledah ruang kerja Wahyu Setiawan, Komisioner KPU yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu yang melibatkan Harun Masiku dari Partai PDIP. Penggeledahan dilakukan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dan sempat disaksikan oleh Ketua KPU dan sejumlah Komisioner KPU yang tiba setelah mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.